Lai Guanlin memenangkan perselisian kontrak eksklusif dengan Cube Entertainment. Departemen Urusan Sipil ke-48 dari Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengadakan tanggal putusan litigasi perdata pada tanggal 17 untuk mengkonfirmasi tidak adanya kontrak eksklusif yang diajukan oleh Lai Guanlin terhadap Cube Entertainment. Perwakilan Lai Guanlin dan Cube Entertainment tidak hadir. Pada hari ini, pengadilan memutuskan untuk memenangkan Lai Guanlin, dengan mengatakan, tidak ada kontrak eksklusif antara Lai Guanlin dan Cube Entertainment. Juli tahun 2019 lalu, Lai Guanlin mengajukan permintaan penghentian kontraknya dengan agensi tersebut, dengan perwakilan hukumnya menjelaskan bahwa keputusan itu dibuat karena Cube telah mengambil tindakan yang melanggar kontrak mereka, termasuk menjual hak pengelolaannya kepada pihak ketiga. Yang mengarah ke Lai Guanlin kehilangan kepercayaan pada agensi, Cube menanggapi bahwa mereka telah bertindak dengan izin dari Lai Guanlin, yang memicu tanggapan kedua dari perwakilan hukumnya yang menentang pernyataan mereka. Pada bulan November, Pengadilan Distrik Pusat Seoul menolak permintaan Lai Guanlin untuk menangguhkan kontrak eksklusifnya dengan Cube. Kemudian pada tanggal 20 Mei, Pengadilan Tinggi Seoul memutuskan untuk menolak sidang banding atas permintaan Lai Guanlin untuk menangguhkan kontrak eksklusifnya dengan Cube. Lai Guanlin pun kemudian masih terus memperjuangkan gugatan ini.